Hai 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 selamat datang sobat di channel saya ini channel yang membahas segala hal yang ada di muka bumi ini disini saya akan membahas tentang 14 selebritis Indonesia yang sempat beragama Islam namun akhirnya mereka mantap berpindah agama menjadi agama Kristen ya terima kasih teman-teman jangan lupa ya like comment dan subscribe channel saya ini agar semakin maju dan semakin berkembang stay tune yang pertama ada Luqman Sardi tidak semata-mata pindah agama demi menikah Luqman Sardi butuh waktu enam tahun mempertimbangkan keputusannya sebelum menetap memeluk agama Kristen yang kedua ada Ari Wibowo sempat dipesarkan dengan agama Islam semasa kecil Ari Wibowo akhirnya memilih Kristen sebagai panduan hidupnya yang ketiga ada Steve Emanuel pernah jadi mu'alaf pada 2019 lalu Steve Manuel ketahuan telah kembali pindah agama ke agama Kristen yang keempat pinggan mambu ikut suami pindah ke Amerika Serikat pinggan mambu ternyata juga menemukan panggilan hati untuk memeluk agama Kristen yang kelima Nava Urbah Nava Urbah juga pernah menjalani kehidupan sebagai mu'alaf namun akhirnya memutuskan kembali ke agama Kristen yang keenam Sarena Gunawan setelah menikah dengan Rian Delon Sarena Gunawan akhirnya mantap memeluk iman yang yang sama dengan sang suami yang ketujuh Salma Vina Sunan sempat bikin heboh keputusan Salma Vina Sunan untuk pindah agama dijalani dengan komitmen tinggi dan ketulusan yang kedelapan Ovi Sofianti ex duo Serigala ini akhirnya mengikuti agama sang suami ia menunjukkan kegihian mempelajari keyakinan barunya yang kesembilan ada Mesty Mesh ia mengikuti keyakinan sang suami aktor Gerald Yohanes keduanya hidup harmonis dalam satu kepercayaan yang kesepuluh ada PJ Icon pernah rilis album Ramadan pada 2017 dikabarkan PJ pindah agama dari Islam ke Kristen ia menemukan kedamaian iman barunya yang kesebelas ada Rianti Katwek yang mengikuti sang suami dengan pindah dari Islam ke Kristen ketika mereka menikah hingga saat ini ia masih taat dengan agama barunya yang kedua belas ada Manohara sempat menjadi muslim dan menikah secara Islam lewat media sosial Manohara mengaku bahwa ia telah memeluk agama baru yang ketiga belas ada Asmi Randah memutuskan memeluk agama yang sama dengan Jonas Rifano bukan cuma ikut-ikutan aktis tantik ini tunjukkan keseriusannya dalam beribadah yang ke-14 ada Adi Notonegoro yang pindah agama Kristen setelah mengaku mendapat bisikan dalam mimpinya itulah 14 artis Indonesia yang mantap memeluk agama Kristen pindah agama bukanlah satu keburusan yang mudah hal ini juga merupakan ranah pribadi yang harus kita hormati dan tidak boleh diusik mari menghormati keberagaman beragama terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya agar semakin berkembang dan semakin maju dadah sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati